Yang 12 siang, lalu setelah itu jam 2 kita sampai di kata lagu ini. Di kira-kira ini, Pak Bucana Pemukaman, apakah susah atau minggu-minggu tadi? Tadinya rencana awal, minggu, minggu siang, ternyata setelah kita omrolin dengan keluarga, akhirnya diputuskan Sabtu jam 2, 2 siang di tanah usia, di bulan tanah usia, pemakaman tanah usia. Jadi prosesinya adalah jam 12 kita akan adakan ibadah penutupan kegi atau ibadah pelepasan sebetulnya. Jadi tidak akan lama, kira-kira maksimum 30 menit, lalu setiap saat berjalan ke tanah usia. Nah, untuk empatnya, di mana posisi hukurannya, nanti akan dikasih tahu, tapi pastinya ibu akan ditaruh di atas jelasan ibunya. Jadi di atas makam ibunya. Kenapa? Karena almanum papa sudah, seperti kemarin saya bilang, itu sudah tumpukan ketiga di atas orang tuanya. Jadi sudah tiga orang, di mana tidak memikinkan lagi untuk ditumpukan. Jadinya kita putuskan ditumpukan di atas makam ibunya. Karena hari ini ada dua ibadah, jam 2 dan jam 2 siang dan jam 8 malam, besok di ibadah tutup peti. Jadi untuk alasan kenapa dimajukan? Alasan dimajukan karena memang salah satu anggota keluarga kita, adik saya, berhalangan hadir. Karena faktor kerjaan, di mana dia tidak bisa di luar negeri ya, saat ini dia di Jerman. Lagi ada kerjaan, 2 bulan. Kita sudah konfirmasi ke dia, ternyata tidak bisa pulang. Karena ada problem lah di sana. Jadi kita putuskan untuk memajukan hari. Jadi cepat, lebih ringkas. Jadinya kita akan, insya Allah kita akan lakukan streaming ini, supaya keluarga yang di luar negeri bisa terlihat pada diri-laku yang bisa di atas. Karena masih masa pandemi juga, jadi kita juga berusaha untuk membuat lokasi di pemakaman, itu juga kondusif. Jadi kita adakan nanti team streaming yang semua orang bisa di atas. Dalam waktu buka, memang rumahnya tinggalnya di sini. Cuman 2 bulan sih masa proyek, proyeknya di sana 2 bulan. Kemarin pas mama di ICU juga datang, memang sempat datang, kemudian memang harus berangkat karena proyek tersebut memang sudah ditanda tangani dari sebelum mama sakit. Kalau dari sini perkiraan, saat-saat kita harus siap mulai acara di Paulus itu jam 12. Dari jam 10 kita sudah siap-siap, di sini ada keluarga mau ada sedikit doa bersama, lalu kita semua ke Paulus jam 12. Acara di sana semula semula jam 12 siang, lalu setelah itu jam 2 kita sampai di kota Labus itu pemakaman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.